Hai dik-kadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 1.01 Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka Pada bab 2, aku berperilaku Pancasila pada bagian Mari Memahami Kita akan membahas ini di halaman 51 sampai dengan 52 Untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas Mari Memahami Apakah kalian masih ingat materi lambang Pancasila? Apakah kalian tahu arti masing-masing sila? Kita lihat di sini untuk gambar masing-masing ya Karina sudah buatkan di sebelah kanan Untuk yang gambar 1 Itu sila pertama ya Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya adalah bintang Seperti ini Artinya masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Ya jadi kita ada beberapa agama yang Dianut oleh masyarakat Indonesia Yang pasti Tuhannya satu Lalu yang gambar kedua atau sila kedua Ini silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Berlambang rantai Lalu artinya masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan Yang ketiga persatuan Indonesia Lambangnya adalah pohon beringin Seperti ini Artinya adalah masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan Untuk yang keempat Ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lambangnya adalah kepala banteng Artinya bermusyawarat dalam mengambil keputusan Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambangnya padi dan kapas Selalu artinya masyarakat Indonesia mendapat perlakuan yang adil Nah pembelajaran kita sudah selesai ya dikadik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Yuk di subscribe dulu Klik loncengnya like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG dan Facebooknya juga Di at onlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya